Intro Terkait masalah 120 orang siswa ilegal SMA Negeri 8 Kota Jambi yang masih menjadi persoalan. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memastikan 80 orang diantaranya sudah ditampung di sekolah lain. Tepatnya di sekolah-sekolah yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah, mulai dari SMA Negeri maupun SMA Swasta. Setidaknya dalam catatan Dinas Pendidikan, hanya 40 siswa dari 120 orang siswa ilegal tersebut yang belum tertampung di sekolah lain. Lantaran Dinas Pendidikan mengaku kesulitan untuk mencari alamat siswa maupun siswi tersebut. Namun demikian Dinas Pendidikan akan mengupayakan seluruh siswa ilegal itu bisa tetap bersekolah walaupun bukan di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Sekolah SMA 8, anak-anaknya sebagai besar sudah bersekolah di beberapa sekolah yang sudah kita arahkan kemarin. Jadi sudah bergulir dengan baiklah untuk regulasi di sana, khususnya SMA untuk siswa-siswa yang kemarin di SMA 8. Berapa anak-anak dari 120 yang sudah bersekolah lagi di sekolah lain itu Pak? Tinggal sedikit lagi ya, data yang saya terima kemarin hampir 80 ya, berapa gitu ya? Sudah 80 orang? Iya, hampir 80 itu sudah bersekolah di spasor yang kita tempatkan. SMA mana itu Pak? Itu banyak, ada SMA 11 Kota Jambi, SMA 15 Kota Jambi, SMA Diaksa, kemudian SMA Diving, SMA berapa lagi ya? Ada beberapa? Untuk SMA Negerinya Pak? Untuk SMA Negerinya yang kita buka itu? SMA 3 ada juga Pak. Banyak juga yang ada juga. Untuk sebagian lagi yang belum itu bagaimana Pak? Kita upayakan terus anak-anak itu supaya tetap segera untuk mendaftar di sekolah-sekolah lain gitu. Kemudian terkait sanksi lanjutan untuk Banten Kepala Sekolah SMA 8 Sugiono, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi belum bisa memberikan sanksi, lantara masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Jambi. Setidaknya pemecatan menjadi sanksi terberat perbuatan tersebut. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.